Hai video saya kali ini tentang membuat settingan ukuran foto pada Adobe Photoshop Hai dan terutama disini adalah settingan foto untuk crop ya di sini kita baru saja menginstal Adobe Photoshop dan untuk menyetingnya kita lihat crop disini kemudian kita pilih disini ini ada banyak pilihan sebelumnya nah banyak pilihan ini kita hapus semuanya klik kanan Hai kemudian delete tool reset kita kosongkan semuanya Hai nah kemudian disini ya kita kembalikan di sebelahnya ada anak panah ke atas dan ke bawah kita klik kemudian kita klik Unconstrained Hai sehingga kita memiliki hanya ukuran tertentu nah untuk menambahkan ukuran yang baru ya sesuai ukuran foto klik size and resolution kemudian dan source-nya kitab sas custom width-nya adalah kita buat ukuran foto terkecil dulu dua kali tiga yang banyak digunakan untuk customer dua kali tiga itu memiliki ukuran yang sebenarnya dua leparnya dan ketinggiannya adalah dua poin Hai tujuh hai 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 dua koma tujuh nah resolusinya kita ketik 300 Hai dan satunya cm cm dan ini adalah pixel perin Hai kemudian kita centang save as crop atau preset kemudian klik oke nah untuk namanya sendiri tentunya bukan 2 cm w kali 2,7 cm h tapi kita persingkat ya kan 2x3 Hai klik oke Hai nah pilihannya disini terdapat langsung 2 cm kali 2,7 cm di crop di crop di sini ya kan kita kembali ke anak tanah bawah kita klik kemudian klik di tanda bawah sini create new tool preset ya dibawa tanda gear kemudian ketik nama seperti tadi 2x3 Hai kemudian klik oke kita punya satu simpan simpanan khusus ya ukuran 2x3 kemudian kita buat baru lagi kita kembalikan kita kembali ke sebelahnya kita klik kita klik size and resolution lagi kemudian berikutnya adalah ukuran 3x4 dimana aktualnya ini adalah 2,8 cm adalah 2,8 cm dikali 3,8 cm 300 pixel perin save as crop reset klik oke namanya adalah ukuran 3x4 klik oke kemudian kita kemudian kita kembali ke crop anak panah kebawah kita klik disini create new tool reset kita ketikkan namanya lagi 3x4 kemudian klik oke lalu kembali lagi buat baru lagi size and resolution kali ini adalah ukuran 4x6 dikali 6 dikali 6 dimana aktualnya adalah 3,8 cm dikali kan 5,6 cm klik oke kita beri ukuran 4x6 klik klik klik복 dikali di crop disini kita new tool reset nya namanya 4x6 nah dengan cara ini kita punya settingan crop ukuran foto 2x3, 3x4 dan 4x6, kita bisa menambahkannya seterusnya ukuran 2R, 3R, 4R dan seterusnya di settingan size and resolution kita praktekkan kita buka sebuah foto nah disini saya memiliki sebuah contoh foto saya drag masuk ke photoshop adalah foto anak disini dia akan memilih crop ukuran mana yang kita pilih misalkan ukuran 2x3 kita klik maka dia akan membuat ukuran 2,3 dia akan bergerak sesuai target mana yang kita crop ini 2x3 kemudian apabila kita merubah cropnya juga bisa disini 3x4 kita tinggal klik saja ya kan kemudian kita geser bagian bawahnya nah kita langsung contohkan saja disini kita bisa centang kemudian untuk mengzoomnya CTRL tanda plus dia akan meng-crop tanpa mengurangi resolusi pada foto tersebut nah apabila ada permintaan 4x6 ya kita tinggal ukurannya disini kita klik dia sedikit ada perbedaan 2x3 kemudian 3x4 dan 4x6 juga ada perbedaan nah menerapkannya di kertas lembar kerja kita buat file new kemudian namenya terserah ya masih judul untitled kemudian presetnya jangan lupa international paper size-nya 4x4 kemudian satuannya sudah betul klik ok nah di lembar kertas kerja inilah kita bisa menyeret ukuran yang sudah kita crop nah kalau kita yang crop bukan ini kita tinggal tekan CTRL ALT Z dia akan kembali ke ukuran foto asli kita contohkan crop ukuran 4x6 oke sudah terbentuk kita seret kemudian kita crop bagian ini klik centang disini kemudian anak panah disini ya move tool kita seret kita drag klik kiri tahan kita geser ke jendela kertas ini masih kita tahan dan kita lepas di tempat kosong maka dia akan standby ukuran 4x6 ini adalah aktual ukuran 4x6 cm dan ini adalah lembang kerja aktual A4 kemudian kembali ke foto lagi bila kita ingin merubah ke ukuran berikutnya kita tinggal klik crop kemudian kita ganti ke ukuran 3x4 agar tampak lebih jelas kita zoom CTRL plus dari ukuran 4x6 dia akan standby ke ukuran 3x4 crop nya bisa dilihat disini apakah kita geser ke atas atau ke bawah ataupun lebih kecil seperti ini dia akan tampak lebih besar dan banyak bagian yang kepotong apabila sudah selesai kita klik centang kemudian move tool kita drag klik kiri tahan kemudian masukkan ke lembar kerja kertas tampak dia akan lebih kecil dan juga crop nya lebih memotong banyak foto kemudian kembali lagi apabila kita tetap fokuskan kesini tinggal memperkecil ukuran juga bisa crop kemudian kita gunakan yang 2x3 disini kemudian klik centang move tool kita drag ukuran 4x6 3x4 dan 2x3 dengan crop yang berbeda demikian cara untuk membuat aturan atau settingan menyimpan ukuran crop untuk foto yang biasanya banyak permintaan customer untuk dicetak nah apakah settingan ini bisa hilang tentunya tidak dia akan terus disimpan pada program yang kita miliki dan disini saya memiliki program adopt photoshop cs6 apabila kita meng-close kemudian kita tidak menyimpannya dan ini juga kita tidak simpan kita close programnya kemudian kita buka lagi atau photoshop dia akan tetap ada kita klik crop kemudian kita lihat settingan dia masih tersimpan saya tidak tahu kalau program anda adalah bersifat portable yang jelas saya ini menginstall dan menggunakan crack jadi programnya betul-betul bukan portable kalau portable dia double klik kemudian dia langsung bisa digunakan tanpa menginstall dan crack serial nomor tapi ini program yang diinstall dengan serial nomor demikian cara menyimpan ukuran crop untuk foto ukuran tertentu dan menyimpan settingannya semoga video kita kali ini bermanfaat dan terima kasih